disini menggunakan Intel Pentium G2020 dengan kecepatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua jumpa lagi dengan saya masih bersama R2 Channel di video kali ini saya baru selesai memperbaiki beberapa aplikasi pada PC Lenopo M3660 oke dimana masalahnya adalah beberapa aplikasi tidak berfungsi seperti Microsoft Office disini ada CorelDRAW dan juga yang lainnya oke jadi ada yang sedikit menarik perhatian saya disini adalah sistem operasi pada PC ini menggunakan Windows 10 padahal kalau lihat di stickernya ini tertulis atau diperuntukkan untuk sistem operasi Windows 7 saja oke dan ini sudah terinstall Windows 10 sebelumnya saya hanya melakukan perbaikan di beberapa aplikasi yang tidak berfungsi oke seperti apakah kinerja dari PC ini sebelumnya kita cek dulu untuk processor dan juga RAM untuk processor disini menggunakan Intel Pentium G2020 ya dengan kecepatan 2,90 GHz dan RAM yang terpasang adalah 4 GB dan sistemnya Windows 10 Pro 64 bitnya oke dan disini terinstall Adobe Photoshop kalau lihat versinya ini versinya cukup baru walaupun loadingnya seperti ini oke oke dan disini saya tidak tahu juga kalau misalkan kita edit gambar dan menampilkan beberapa layer tahu hasilnya seperti apa ya tapi kalau untuk saya pribadi ini terlalu berat ya oke untuk Adobe dan disini menggunakan Corel Draw 2019 ya kita coba buka kita coba buka oke walaupun kinerjanya tidak cepat ya tapi setidaknya ini sudah bisa berfungsi mengingat untuk spesifikasi dari PC ini untuk sistem operasinya Windows 7 dan tentunya aplikasi pun disesuaikannya oke tapi ini cukup lumayan untuk bisa menjalankan Corel Draw 2019 kalau menurut saya ini sudah terlalu memaksakannya oke jadi untuk PC ini cukup handal ya walaupun sistem operasi dan juga aplikasi dipasang aplikasi yang lumayan berat tapi kalau lihat seperti ini masih dikatakan ini bisa berfungsi oke dan mungkin teman-teman ada yang memiliki jadi PC ini lebih tepatnya Lenopo MT-M390 CTO ya untuk serinya dan mungkin teman-teman bisa diupdate ke Windows 10 kalau memang Windows 7 sudah kurang enak dan menginginkan aplikasi yang update mungkin bisa coba di install Windows 10 dan untuk aplikasi seperti Corel disini saya coba Corel Draw 2019 oke dan mungkin kalau digunakan untuk kerja ya sedikit lambat tapi kalau cuma untuk gambar-gambar seperti tidak terlalu banyak warna perasaan tidak terlalu berat oke ini kita coba matikan memang untuk proses shutdown ada sedikit lama ya oke dan ini masih nyala untuk power dan harddisknya oke dan ini benar-benar mati ya oke disini saya tidak lakukan skip oke kita coba nyalakan kembali oke 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 Oke, jadi itu proses startup Windows nya Jadi gak lambat-lambat banget ya Lalu segini lumayan lah Oke, jadi kesimpulannya Apabila teman-teman memiliki PC Untuk Lenovo seri ini Kalau misalkan puasan dengan Windows 7 Mungkin bisa coba di upgrade ke Windows 10 Dan untuk aplikasi Disesuaikan dengan selera masing-masing Oke, dan sepertinya PC ini cukup handal ya Di samping itu suara cooling juga cukup ramah Di telinga ya, tidak bersih Dan ya, enak lah Untuk digunakan buat kerjaan yang ringan-ringan Karena disini masih belum menggunakan PGA tambahan Masih menggunakan PGA Dari prosesor nya ya Oke, saya rasa itu saja Untuk video kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua Jangan lupa subscribe like Dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar Sampai jumpa di video saya berikutnya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton